Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya untuk mengikuti pendapat gurunya tentang pendapat keagamaan atau hanya sekedar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru yang tidak ikhlas dalam mendidik sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya kepada taklit buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu dalam hidupnya. MNS juga mengatakan Gusdur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Pertama, penulis merasa aneh ketika seorang MNS mengutip pendapat waliullah Gusdur. Bukankah MNS ketika Gusdur hidup mengatakan Gusdur makan uang haram? Gusdur liberal, Gusdur perusak NU. Lah kok sekarang mengutip pendapat Gusdur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani yang ditulis pada tanggal 15 Oktober 2024 hari ini dengan sebuah judul menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang di buku resmi Robi To'alawiyah. Sebagian dari yang disampaikan Muhammad Najih Sarang dalam kurung MNS dalam kata pengantar di buku resmi Robi To'alawiyah Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis Hanif ala Tos DKK adalah sebagai berikut. Selanjutnya buku ini secara tegas membuktikan bahwa klaim yang sering dihembuskan oleh pihak-pihak pembatal nasab mengenai syarat kitab sezaman sebagai persyaratan keabsahan nasab adalah omong kosong. Tidak ada referensi ilmiah yang mendukung klaim tersebut. MNS tidak memahami bab tara'ik izbat an-nasab, metode-metode penetapan nasab. Ya tampak kurang literasi, sudah penulis sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa karena ilmu nasab terutama nasab jauh seperti nasab kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dalam lingkup ilmu sejarah. Maka untuk memvalidasi kesahian klaim suatu silsilah nasab yang jauh yang memerlukan sumber-sumber rujukan, baik sumber-sumber primer maupun sekunder. Dan yang demikian itu adalah suatu yang sudah mafum, tidak mesti ditanyakan lagi referensinya. Tetapi baiklah, jika memang yang penulis hadapi adalah orang yang memang belum memahami permasalahan seperti MNS ini, penulis akan sampaikan pendapat-pendapat ulama tentang kitab sezaman atau yang mendekati berikut ini. Silakan baca dalam kitab Usulul Ilmil Ansab Wal Mufadalah Bil Ansab Karya Pakar Ilmu Nasab Fuad bin Abduh bin Abil Ghais Al-Jailani Dalam halaman 76-77 dikatakan. Dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga mengatakan, Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab yang baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Lihat halaman 47 Dalam kitab Dalil Insya Wa Tahkiki Salasilil Ansab Karya Dr. Imad Muhammad Al-Athiki dikatakan. Marujik referensi berbeda dengan masdar Dalam kurung sumber, yaitu masdar, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya. Yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marjik berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marjik membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih baik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marjik. Kecuali jika marjik tersebut memuat analisis yang cermat, yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Lihat halaman 58 Jadi jelas, Pak, bahwa kitab-kitab sezaman atau yang mendekati itu adalah sumber dalam meneliti nasab. Dengan kitab-kitab itu, kita akan mengetahui apakah pengakuan nasab dari suatu klan itu sahih atau palsu. Jadi apa yang Anda ungkapkan terbukti bahwa Anda kurang literasi. MNS juga mengatakan, sebagai bagian dari ahli sunawal jemaah, kita seharusnya memelihara iktikat baik dan percaya penuh terhadap nasab para habib Bani Alwi. Menolak nasab mereka berarti telah terjerumus dalam keharaman. Ta'nufin nasab, menuduh nasab orang. Yang dalam hadis dijelaskan sebagai kekufuran. Kalimat di atas aneh. Apa kaitan ajaran ahli sunawal jemaah dengan nasab klan Ba'alwi? Jangan-jangan MNS belum faham makna Ba'alwi. Jangan-jangan ia memahaminya bahwa kalimat Ba'alwi itu bernisbat kepada nama Ali bin Abi Talib. Wahai MNS, Ba'alwi itu bukan bernisbat kepada nama Ali bin Abi Talib, tetapi kepada Alwi bin Ubaidillah atau Alwi bin Himham. Jadi Ba'alwi itu maknanya adalah anak keturunan Alwi atau anak keturunan Himham, bukan anak keturunan Sayyidin Ali. Sepanjang yang penulis tahu, sebagian dari ajaran ahli sunawal jemaah itu adalah tentang mencintai ahlil baik Nabi, bukan mencintai klan Ba'alwi, sedangkan Ba'alwi bukan ahlil baik Nabi. Bagaimana klan Ba'alwi menjadi ahlil baik Nabi, sedangkan mereka keturunan Nabi saja bukan. Lalu apa alasan MNS mengharuskan umat Islam percaya penuh terhadap pengakuan klan Ba'alwi? Apa alasannya? Mana dalilnya? memasukkan orang yang belum keturunan Nabi, memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, seperti klan Ba'alwi menjadi bagian keturunan Nabi, dosanya sama dengan menafikan orang yang benar-benar keturunan Nabi, menjadi bukan keturunan Nabi, dan masuk dalam kategori kekufuran. Orang yang tidak percaya kepada klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, hukumnya adalah mentokan klan Ba'alwi, tetapi orang yang memasukkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi dengan banyaknya dalil bahwa mereka bukan keturunan Nabi, hukumnya dia telah mentokan nasab Nabi. Bahkan wahai MNS, antara penulis yang telah mentokan klan Ba'alwi dan Anda yang telah mentokan nasab baginda Nabi, bandingkan wahai MNS, antara penulis yang mentokan klan Ba'alwi dan Anda yang telah mentokan nasab baginda Nabi. Memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, sebagai keturunan Nabi telah merendahkan harkat martabat Nabi dan zurriah Nabi yang asli, karena genetik kenabian memiliki sifat iradat at-tathir minallah, diingatkan kesuciannya dari Allah, yang diwarisi dari ahli baik Nabi, potensi mereka menjadi orang yang soleh, bahir dan batin itu sangat tinggi. Hal demikian itu, tidak dimiliki oleh genetik selainnya. Maka ketika Anda memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi, seperti Alwi bin Ubaid, sebagai keturunannya, maka Anda akan bertanggung jawab jika kemudian hari, banyak keturunan Alwi bin Ubaid, terbuat dosa dan kerendahan. Lalu manusia menyematkan hubungan, mereka dengan baginda Nabi. Wahai MNS, sesungguhnya khotor, yang engkau miliki dengan memasukkan Ba'alwi kepada bagian keturunan Nabi, lebih daripada yang penulis miliki. MNS juga mengatakan, selain itu juga menolak nasab para habaib Bani Alwi, Bani Alawi, sama artinya dengan suul adab, atau menolak kredibilitas para kiai dan guru-guru kita, yang telah mengakui dan menerima nasab tersebut. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan, MNS, yang katanya mengakui nasab klan Ba'alwi. Satu nama yang MNS lupakan, yaitu penulis. Menulis tahun, menulis tahun 2018, telah menulis kitab, Al-Fikrah An-Nadiyah, yang di dalam kitab tersebut, penulis mengisbat Ba'alwi. Tetapi, pengisbatan itu bukan hasil penelitian dari kitab-kitab nasab. Ia hanya beriktimat, bersandar kepada husnudhon dan syuhrah wal istifadah saja. Ketika penulis tahun 2022, meneliti secara dalam dari berbagai macam sumber-sumber, baik kitab-kitab nasab maupun kitab sejarah, maka penulis berkesimpulan bahwa, pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan nabi itu batal. Penulis yakin, nama-nama ulama yang disebutkan oleh MNS itu, jika telah sampai kepada mereka, kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9, maka mereka juga akan batalkan nasab Ba'alwi. Sebagai seorang ulama, MNS harusnya mengajarkan kepada santrinya bagaimana menggunakan nalar kritis ilmiah. Dalam setiap menghadapi masalah keagamaan, bukan masalah pengajaran taklit buta, MNS pandai mengkritik pengurus PBNU, mengkritik presiden, dan pejabat-pejabat negara. Tetapi mengapa dalam ilmu pengetahuan nalar kritisnya, tumpul MNS harus ingat, ucapan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. MNS juga, jika ia sudah mengaji kitab Ihya Ulumuddin dengan pemamahan yang benar, maka akan menemukan keterangan bahwa para ulama zaman dahulu biasa berbeda dengan gurunya, dan itu tidak dianggap sebagai suhul adab. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahkan membuat mazhab fikih sendiri. Bagaimana Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, lalu ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Bahkan, ia pula membuat mazhab fikih sendiri. Imam Al-Ghazali meriwayatkan Ibn Abbas belajar ilmu fikih kepada Zaid bin Sabit, lalu ia berbeda dengannya dalam masalah fikih. Ibn Abbas belajar ilmu kiraat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda dengannya dalam ilmu kiraat. Imam Al-Ghazali berkata, dan dulu Ibn Abbas belajar fikih kepada Zaid bin Sabit, dan belajar kiraat kepada Ubay bin Ka'ab, lalu ia berbeda pendapat dengan keduanya. Ihya Ulumuddin Maktabah Syamil. Jadi, berbeda dengan guru dalam ilmu pengetahuan itu adalah hal yang dicotokkan oleh para ulama-ulama Ahlusun Awal Jemaah. Tidak seperti MNS, yang mendoktrin muridnya harus sama pandangannya tentang nasabah Ba'alwi. Bahkan mengancam jika muridnya tidak mengakui Ba'alwi seperti dirinya, maka ilmunya tidak barokah. Sungguh itu bukan adab para ulama-ulama Ahlusun Awal Jemaah. Itu mungkin ajaran sektor Ba'alwi, madhab doktrin dan khurafan. Bukan ajaran NO dan Ahlusun Awal Jemaah yang ilmiah. Dalam tradisi ulama-ulama Ahlusun Awal Jemaah, murid itu dididik untuk menjadi manusia merdeka dan berilmu pengetahuan. Bukan untuk menjadi budak gurunya selamanya. Sebagian pondok pesantren yang membuat selebaran untuk alumninya, untuk mengikuti pendapat gurunya tentang pendapat keagamaan, atau hanya sekedar politik elektoral pemilu adalah tidak patut dicontoh. Itu menunjukkan seorang guru yang tidak ikhlas dalam mendidik, sehingga ia mengemis balas jasa kepada muridnya, kepada taklit buta seumur hidup. Sungguh kasihan seorang murid yang ditakdirkan mendapat guru seperti itu dalam hidupnya. Kembali kepada pembahasan nasab. Wahai MNS, apakah Anda memiliki dalil ketika mereka, ketika mengatakan bahwa jika Murtadu Az-Zabidi telah mengizbat nasab balwi, lalu kita yang hidup sekarang wajib bertaklit kepadanya? Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Kalau penulis punya dalil ketika mengatakan bahwa jika seorang ulama seperti Murtadu Az-Zabidi mengizbat nasab yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, maka isbat itu tidak dapat diterima. Pendulis juga punya dalil bahwa kita sebagai seorang peliti nasab, ketika menemukan isbat ulama tentang suatu nasab dalam satu kitab, maka kita harus memverifikasi isbat itu untuk mengetahui apakah isbat itu betul atau tidak. Ini dalilnya wahai MNS. Pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, Dan seyokinnya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab, maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah, ia tunduk untuk bisa diliti dan didalami. Ia bisa salah dan bisa benar. MNS juga mengatakan Gusdur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Pertama, penulis merasa aneh ketika seorang MNS mengutip pendapat Waliyullah Gusdur. Bukankah MNS ketika Gusdur hidup mengatakan Gusdur makan uang haram, Gusdur liberal, Gusdur perusak NU? Lah kok sekarang mengutip pendapat Gusdur untuk menjadikan hujah? Mungkin ini adalah salah satu karomah dari seorang wali seperti Gusdur. Seorang pembenci seperti MNS pun ketika Gusdur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika ia telah wafat. Inilah keramat Kiai-Kiai NU. Kedua, tentang ucapan Gusdur yang dikutip itu, di sana tidak ada satu pun kata Habib atau Ba'alwi disebutkan Gusdur. Maksudnya, dari yang Gusdur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pernyataan sangat betul sekali. Tetapi Gusdur tidak mengatakan klan Ba'alwi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gusdur itu respon terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak punya keturunan. Jelas itu keliru. Jadi konteks Gusdur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan. Bukan sedang membela Ba'alwi. MNS juga mengatakan dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataannya tidak ada satu pun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Ba'alwi dengan Rasulullah. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikir mazhab al-arba'in adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada yaitu keadaan yang real, yakin. Keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan. Termasuk oleh penelitian Imaduddin. Untuk tetap meyakini nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad, MNS menggunakan dalil sebuah kaedah usul fikir. Ba'u baka umakan ala makana. Wal yakinu la yazalu bisyak. Terjemah. Tetaplah, eh tetapnya sesuatu sebagaimana, tetapnya sesuatu sebagaimana adanya, dan keyakinan tidak bisa dirubah oleh keraguan. MNS lupa bahwa dua kaedah itu berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْعًا فَأَشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْعًا أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْعٌ أَمْلَهُ فَلَا يَخْرُجَنَّ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّ يَسْمَعْ yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Saiki Ndi Dalilmu Adapun MNS juga mengatakan Adapun tidak adanya penyebutan Adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqa Al-Musiqa bukanlah bukti putusnya nasab mereka karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang demikian dan disebutnya Ubaidillah dalam dokumen tersebut Bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik Harusnya MNS curiga Kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali Assyakran bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa Kenapa sebelumnya tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaidillah Ubaidillah Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa Kenapa Imam Al-Fahrazi di abad ke-6 Hijriah hanya menyebut anak Ahmad bin Isa 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!